Halo teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya ini akan cukup membantu kedekatan yang teman-teman cewek sementara bangun dengan seorang pria bicara tentang menjadi wanita misterius bikin pria penasaran artinya ketika engkau bersikap misterius itu justru saat engkau membangun kedekatan akan membuat pria mencari tahu kamu sebenarnya gimana sepak terjangnya gimana keluarganya gimana pribadinya karena memang dia dapatin kamu begitu misterius jadi saya kira itu cukup sangat akan membantu untuk kemudian membuat si pria penasaran banget so ada 5 cara menjadi wanita misterius bikin pria penasaran nah yang pertama adalah cobalah teman-teman cewek tenang jadilah wanita yang tenang karena ketika engkau tenang engkau bisa bersikap dengan bijak tidak sembarang berkata-kata tidak sembarangan bertindak tindak tandukmu itu rapi dan orang yang tenang itu terlihat sangat berkelas sangat menawan sekaligus misterius nah saya gak tau teman-teman cewek sementara mendengarkan ini kamu termasuk terbilang tenang atau terburu-buru tergesa-gesa atau gimana jadi coba pikirkan kalau kamu tipe orang yang terburu-buru tergesa-gesa tidak bisa tenang coba lebih tenang dan saya percaya waktu kamu tenang itu yang membuat pria itu penasaran mencari tau tentang kamu dan saya percaya ketenangan itu punya kekuatan orang yang tenang orang itu bisa berpikir dengan baik bisa mengambil keputusan juga dengan baik bahkan orang yang tenang bisa berpikir dengan sangat-sangat baik so please teman-teman cewek yang menyaksikan ini kalau kamu mau jadi wanita yang bikin pria penasaran jadilah tenang itu yang pertama nah kemudian yang kedua cara menjadi wanita misterius bikin pria penasaran maka yang kedua adalah please lah teman-teman cewek bicaralah seperlunya kalau kita terlalu banyak bicara mendominasi terlalu vokal justru gak ada lagi yang membuat si pria itu mau penasaran gak ada lagi yang membuat pria itu mau bertanya banyak karena kamu udah terlalu banyak bicara orang yang banyak bicara ya banyaklah kesalahan yang bisa dia lakukan orang yang banyak bicara orang itu semua tentangnya sedikit banyak akan tersiar dan kalau sudah tersiar sedikit banyak apalah yang membuat si pria tersebut penasaran ya gak ada jadi pesan saya teman-teman cewek kalau kamu bangun kedekatan bicara lah seperlunya secukupnya aja gitu loh gak usah yang terlalu bagaimana begitu ingat loh kamu masih tahap pendekatan masih bangun kedekatan gak usah terlalu banyak bicara aneh juga kalau ada perempuan terlalu banyak bicara aneh pernah gak teman-teman cewek lihat temanmu yang cewek banyak ngomong dari asa pejet diomongin bahkan untuk hal-hal yang tidak penting diomongin apa yang terjadi ya kita gak perlu banyak bertanya lagi kita gak penasaran lagi bahkan yang ada kita males ini orang kerjanya ngoce mulu ini orang gosip mulu segala macam begitu jadinya so please teman-teman cewek kalau kamu mau terlihat berkelas kamu menjadi misterius cobalah untuk bicara seperlunya dan itu akan buat si pria tersebut penasaran mencari tahu banyak tentang dirimu itu yang kedua nah kemudian yang ketiga cara menjadi wanita misterius bikin pria penasaran maka yang ketiga adalah cobalah untuk tahan maksudnya semua yang berkaitan dengan dirimu informasi tentangmu cobalah tahan jangan semua informasi tentang dirimu baru kenal udah langsung kamu beritahu kerjamu keluargamu mantanmu terus kemudian apa yang sedang kamu rencanakan apa yang menjadi targetmu baru kenalan loh kamu udah beberkan semua informasi tentang kamu gak perlu buat apa biarlah informasi tentang dirimu itu dia ketahui karena dia mencari tahu bukan kamu beberkan segamblang itu karena kalau kamu beberkan segamblang itu dia mau penasaran penasaran apa lagi ya jadi tahan deh informasi mungkin karirmu bagus mungkin keluargamu terpandang mungkin kamu hebat tapi udahlah gak usah jualannya begitu gak usah memamerkan itunya keluarga yang terpandang gak usah memamerkan karirmu gak usah memamerkan hartamu gak usah jangan tahan informasi tentang dirimu secukupnya aja kalaupun dia tahu nanti tentang keluargamu terpandang biarlah karena dia cari tahu kalaupun nanti dia tahu kamu punya mimpi yang besar punya pekerjaan punya proyek yang kamu kerjakan biarlah dia sendiri yang mencari tahu jangan kamu beberkan segamblang itu dari mana lagi dia mau penasaran kalau begitu oke jadi tahan informasi tentangmu kasih informasi secukupnya saja itu yang ketiga yang keempat cara menjadi wanita misterius bikin pria penasaran maka yang keempat adalah please teman-teman cewek berkualitas dan diikuti dengan prestasi ya berkualitas yang utama disini adalah karakter jadi pastikan karaktermu itu karakter yang berkualitas kamu baik kamu rendah hati kamu jujur jadi karaktermu itu karakter yang memang sangat baik orang senang dengan karaktermu orang senang dengan kejujuranmu orang senang dengan kerendahan hatimu dengan kebaikanmu jadi penting engkau punya ini kalau engkau punya karakter yang baik itu inner beauty terpancar terpancar orang akan respect sama kamu orang akan jatuh hati sama kamu bahkan orang akan berusaha untuk dekat denganmu jadi berkualitas secara karakter berkualitas juga yang kedua itu secara kinerja jadi kamu tipikal perempuan yang kerjanya itu bagus gak asal-asalan kamu excellent kamu on time kamu berprestasi nah kalau kamu sudah berkualitas secara karakter berkualitas secara kinerja apa gak penasaran dia bila perlu keluargamu akan dia cari tahu bila perlu nama hewan peliharaanmu dia cari tahu siapa namanya sangkin terkagumnya dia sangkin terpersonanya dia dia mau cari tahu banyak tentangmu untuk itu berkualitas lah berprestasi orang-orang yang hebat orang-orang yang berkualitas orang-orang yang berprestasi biasanya orang-orang itu cari tahu siapa si orang ini apa si hobinya gimana si keluarganya penasaran kan jadinya karena apa berkualitas dan berprestasi itu yang keempat yang terakhir yang kelima cara menjadi wanita misterius bikin pria penasaran maka yang terakhir itu adalah cobalah bangun circlemu circlemu dengan orang-orang yang hebat jadi milikilah circle yang dimana orang-orang itu adalah orang-orang hebat orang-orang sukses orang-orang berpengaruh orang-orang berpendidikan orang-orang pintar orang-orang yang rajin orang-orang yang berintegritas coba kelilingin dirimu dengan orang-orang yang hebat maka otomatis si pria itu pun akan penasaran hebat itu orangnya orang-orang dekatnya itu orang-orang hebat semuanya gimana apa yang dia lakukan segala macam apa sih kerjaannya gimana sih orangnya sampai kemudian dia penasaran karena dia dapati circle-nya kamu itu rata-rata orang-orang hebat jadi teman-teman cewek bangunlah circlemu circle yang luar biasa oke ini yang boleh saya bagikan tetaplah semangat antusias hari ini hari yang luar biasa penuh orang mucijizat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati